96,7 Nomor Sonora, Pontianak Sahabat Sonora, Kajari Kucing kembali berperan dalam mengembaskan seorang warga negara Indonesia dari ancaman hukuman mati di Malaysia. Pria terbebas dari hukuman mati pada tanggal 14 Januari 2022 setelah 4 tahun ditahan menjalani proses persidangan. Warga negara Indonesia ditangkap pada tanggal 15 Februari 2018 oleh pihak otoritas Malaysia di Postentara Malaysia Telok Melano Batalion 11 PGA di Perbatasan Malaysia, Indonesia di Telok Melano, Lundu. Warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tukang ojek ditangkap saat sedang membawa tas bawaan yang belakangan diketahui berisi sabu-sabu sebarat 5 kg milik dua orang penumpang yang meminta jasanya untuk mengantar ke wilayah Malaysia dan kembali lagi ke Indonesia. Atas kejadian ini ia didakwa dengan Seksien 39B Akta Dadah Berbahaya atau ADB dengan ancaman hukuman mati. Setelah menjalani beberapa kali proses persidangan, warga negara Indonesia dalam persidangan di tingkat mahkamah tinggi pada tanggal 14 Januari 2022 dinyatakan bebas oleh hakim dan dibebaskan dari tahanan di penjara puncak Borneo. Tiba-tiba di tas itu diperiksa di PJE itu ternyata ada dadah kalau bahasa Malaysia. Kalau bahasa Indonesia itu narkoba. Setelah dibebaskan, ia ditampung di rumah perlindungan warga negara Indonesia untuk pengurusan, kelengkapan, dokumen dan juga menjalani tes kesehatan sebelum diserahkan ke JRI Kucing kepada pihak terkait di perbatasan Intikom pada tanggal 1 Maret 2022. Terima kasih telah menonton!